Sekelompok menyelam di sebuah kawasan di Samudera Pasifik mendapati penampakan mencengangkan saat berada di kedalaman laut di sekitar Kepulauan Galapagos. Dalam rekaman bawah air tersebut, terlihat seikor makhluk serupa Godzilla seperti monster-monster di film. Makhluk seperti Godzilla yang menakjubkan itu adalah iguana laut sepanjang 6 kaki atau sekitar 1,8 meter, terlihat jelas tengah berburu makanan di bawah laut. Makhluk itu terlihat berkeliaran untuk mencari makan siang sebelum berenang tenang dan menuju permukaan untuk mencari udara. Kemudian menyelam kembali ke perairan bening, menggunakan ekornya yang panjang untuk bermanufar seperti meluncur lebih dalam ke lantai samudera, mirip seperti film-film monster Hollywood Godzilla yang kita lihat. Iguana laut dengan nama latin Emboi Rancos Cristatus adalah iguana yang bisa ditemukan di Kepulauan Galapagos. Mereka merupakan satu-satunya pemilik hadal yang dapat menyelam 10 meter di bawah permukaan air dan membuatnya menjadi reptil laut. Habitatnya adalah di pantai berkarang untuk melindunginya dari dinginnya udara, tapi juga bisa ditemukan di rawa-rawa dan hutan mangrove. Iguana laut merupakan hewan endemik yang hanya ditemukan di Kepulauan Galapagos dan termasuk satwa yang dilindungi dan rentan terhadap kepunahan. Iguana laut memiliki panjang tubuh antara 50 sampai 100 cm dan berat tubuh mencapai 10 kg. Iguana laut umumnya berwarna hitam atau abu-abu. Warna tubuh tersebut berfungsi untuk membantu menghangatkan diri dengan cara berjemur di tepi pantai setelah menyelam di lautan, karena hewan tersebut tidak mampu meregulasi suhu tubuhnya. Pernah kalian mendengar monster bernama Kraken? Atau pernahkah menonton di film terutama mitologi Yunani terkait monster aksasa yang disimpan oleh dewa dalam laut? Percayakah kalian kalau Kraken itu benar-benar nyata? Netizen dikejutkan dengan foto dari Google Earth di kawasan Antartika. Kawasan yang dikenal tanpa penghuni ini ternyata diisi oleh seekor monster sesuai dengan penampakan ini. Memang tidak terlalu jelas, tapi dalam beberapa hari terakhir dibuat gempar dengan klaim bahwa penampakan tersebut adalah monster kraken. Kraken ini diperkirakan memiliki panjang 120 meter, ukuran yang sangat mengerikan ya guys untuk hewan laut seperti cumi. Lokasi foto tersebut adalah di lautan lepas dekat dengan Pulau Deception. Pulau tersebut juga diketahui kosong tanpa kehidupan manusia. Kraken yang digambarkan berbentuk seperti gurita raksasa ini juga banyak diceritakan dalam legenda orang-orang skandavian atau nordik. Kraken diceritakan sebagai makhluk yang menguasai lautan dalam Norwegia, melewati Islandia sampai ke Greenland. Ukuran tubuhnya yang teramat besar sering dikira sebagai pulau di tengah laut. Makhluk ini sering digambarkan dengan cara mengerikan, berbentuk cumi-cumi atau gurita raksasa yang membahayakan kapal-kapal pelaut. Banyak karya fiksi menuliskan tentang legenda makhluk kraken ini, salah satunya karya seorang raja sphere dari Norwegia pada tahun 1180. Bahwa monster laut ini berasal dari satu sosok yang nyata yaitu cumi-cumi di zaman purba. Gak hanya para penulis, para pelaut dahulu juga banyak menceritakan pengalaman mengerikan setelah pulang dari menjelajah lautan. Masing-masing pengalaman bertemu makhluk laut yang asing kemudian menjadi cerita turun-temurun yang diwariskan dengan imajinasi dari generasi ke generasi. Ada juga karya fiksi lainnya dari Jules Verne, penulis dari Perancis yang menuliskan 20.000 Leaks Under the Sea, 1879. Bukunya dilengkapi dengan ilustrasi ketika kraken menyerang kapal. Nah guys, itu tadi info yang dapat TSP bagikan ke kalian. Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like and share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video TSP selanjutnya. Stay healthy and terima kasih.